DPRD Majalengka menggelar rapat paripurna penyampaian keterangan pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Bupati Majalengka periode 2013-2018 di gedung Bineka Yudha Sawala. Dari 48 kursi DPRD hanya dihadiri oleh 28 wakil rakyat dari berbagai fraksi yang ada di gedung Dewan. Penyampaian keterangan pertanggungjawaban Bupati Majalengka periode 2013-2018 disampaikan oleh Wakil Bupati Karna Sobahi di hadapan Pimpinan Dewan dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta Kepal OPD di Kabupaten Majalengka. Rapat paripurna DPRD Majalengka berkaitan dengan pengelolaan APBD, pendapatan, belanja daerah, pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Jangan melihat dari existing awal 2013 itu dengan angka-angka yang terdiri saya sebutkan ya itu jelas ada peningkatan walaupun target tidak tersampai. Contoh kemiskinan target akhir kita itu 5% ya tapi hanya sampai kepada 12% kita. Karena memang untuk pembangunan agama tidak mudah seperti itu ya variabelnya sangat komplek ya walaupun kita menggumpul dengan anggaran-anggaran dari kemiskinan tapi kan masalah kemiskinan menyangkut mental masyarakat juga ya. Contoh ini kan kita umpamanya membangun sekian ribu rumah tidak layak huni dan penghuninya diberi modal usaha produktif. Niatan kita rumahnya terbangun kemudian dia punya penghasilan harian dari modal itu. Kita berikan kambing, 3 bulan kambingnya sudah hilang. Diberi modal 2 juta setengah dari 10 juta kan 7 juta untuk rumah, 2 juta setengah untuk berusaha produktif, nggak jalan. Nah ini kan persoalannya bukan masalah pemerintah ini ya, masalah mental masyarakat. Dari pidato pengantar tadi yang disampaikan Pak Bupiah atau Pak Bupati Terpilih, memang kontennya luar biasa. Coba aja dari sisi mana, tadi yang pertama dijelaskan dari sisi misalkan IPM. Ini Mejalengka naik ya dari tahun berapa awal tuh, 2013 ya, 63,71, sekarang di 2017 sudah 65,75 poin. Termasuk yang lain juga, perlaju pertumbuhan ekonomi, kemudian pengangguran tertekan, jumlah kemiskinan dari 14 sekian persen ke 12,60 persen, semuanya menurun. Saya kira cukup berhasil, apalagi ukurannya misalkan nominal dari sisi jumlah APBD. Dari Mejalengka, Jawa Barat, at Watus Pendi, Trubrata TV, salam Trubrata.